Intro Nah disini ada berita yang cukup mengejutkan sekali ya Bahkan disini Rocky Gerung akan menantang debat yaitu Hotman Paris Nah disini pun yaitu tanggapan Hotman Paris pun nggak cocok Ya karena apa nggak cocok? Ya memang disini adalah dari segi ilmu saja sudah beda ya Disini Hotman Paris adalah ya setidaknya menguasai tentang hukum dan lain sebagainya Kalau Rocky Gerung kan kalau kita lihat dari pemberitaan-pemberitaan lebih ke ahli filsafat Nah disitulah akhirnya Hotman Paris ya mengomentari tidak cocok Bahkan kalau ketika debat kemungkinan juga beda sudut pandang Nah seperti ini tanggapan dari Hotman Paris Tentu dia nggak akan tahu Juga berarti saya bilang dia bodoh nggak Tapi beda bidang Makanya Rocky Gerung jangan terlalu memberikan komentar-komentar yang bukan bidangnya Akhirnya banyakkan omong-omong Ya dia cuma ahli filsafat juga berani ngomong Ya jadi kalau berdebat sama saya apanya Ya saya sudah puluhan tahun berdebat dengan berbagai ahli pengacara internasional berbagai dunia Tentu dia tidak beda bidang Tentu saya tidak kerja pelisafat Oke Jadi jangan banding Karloke dengan Hotman Nah begitulah itu tanggapan dari Hotman Paris Kalau kita lihat dari segi ilmu disitu sangat berbeda jauh ya Ya walaupun ada persamaan dikit lah Kalau filsafat itu ya bisa mengomentari semuanya Bisa mengomentari tentang hukum Bisa mengomentari tentang budaya dan lain sebagainya Tetapi kalau hukum disini Ya Hotman Paris itu ya ahli di bidang hukum Disitu terbukti juga Yaitu setiap ada perkara misalnya disitu juga dimenangkan lah Yaitu banyak dimenangkan oleh Hotman Paris disini Nah tetapi saya disini sangat tertarik Yaitu tertarik dengan apa? Komentar-komentar dari para netizen Seperti apa ya ketika Rocky Gerung dan juga Hotman Paris berdebat Pasti juga akan sangat seru sekali ya Yaitu Hotman Paris dan Rocky Gerung disini Nah disini kira-kira itu apa penyebab Rocky Gerung itu menantang Hotman Paris Apakah terkait sidang di MK pada waktu lalu? Ya memang disitu bahkan Rocky Gerung seringkali mengkritik Yaitu tentang Hotman Paris pada saat sidang MK Ya memang sering mengkritik disini Nah dari sini dari Bang Alek pengacara sarjana Rusak moralnya Udah tua bang Bukannya gak cocok tapi takut kalah debat Cocoknya debat sama Maria Melina Wah ayo man Ditantang tuh Alvin Liam juga nantang debat Pengacara urus kahwin cerai harta warisan Gak bakal mau dia bisa turun harga kalau kalah lawan Rocky Gerung Gayanya lebih menjual dari otaknya Bukan levelnya Insya Allah Bang Rocky amanah Kalau Hotman cuan mah dicari Lagian Hotman bukan levelnya Rocky Gerung Kelar Hotman Kelihatan dia takut sama Rocky Gerung Didungu-dunguin bisa jatuh marwahnya sama cewek-cewek Yang diminta hakim untuk Tidak datang di sidang versus Rocky Gerung Entar tambah homon-homon Justru yang gak cocok buat debat Kalau cocok ngapain debat Wah kagak sadar diri juga Tapi bolehlah ngelesnya Kalau dilihat dari berita disini ya Yaitu ditantang lawan debat Rocky Gerung Hotman Paris gak cocok Nah disini pengacara gondang Hotman Paris akhirnya merespon Para netizen yang meminta dirinya Untuk berdebat dengan Rocky Gerung Bukannya malah menantang Hotman justru menyebut bahwa Geduanya tidak cocok untuk disandingkan Oh jadi disini itu Karena netizen Yaitu disini netizen yang meminta dirinya Untuk berdebat dengan Rocky Gerung Ya 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 Paham paham Bukan tanpa alasan perbedaan latar belakang Antara dirinya dan Rocky Gerung Menjadi alasan Hotman Paris Merasa tidak cocok untuk berdebat Ia sebagai seorang pengacara yang Menguasai ilmu hukum Sementara Rocky Gerung Seorang cendikiawan yang menguasai ilmu filsafat Hotman lawan Rocky Gerung Gak cocok beda ilmu Kata Hotman Paris di Instagram pribadinya Dikutip pada 9 April yang lalu Menurut Hotman Paris Sebagai seorang ahli filsafat Rocky Gerung Lebih cocok menulis buku-buku filsafat Atau komik cerita silat Seperti Koping Ho Yang banyak mengandung nilai-nilai filsafat Dia hanya ahli filsafat Mungkin dia sangat cocok menulis Tentang filsafat-filsafat Kata Hotman Dia bisa pintar dalam bidangnya Bukan berarti dia pintar Dalam bidang saya lanjutnya Sebagai seorang pengacara Bisnis internasional Hotman mengaku sangat menguasai Bidangnya Namun bukan berarti Ia menganggap remeh Rocky Gerung Bukan berarti Saya bilang dia bodoh Enggak Makanya Rocky Gerung Jangan terlalu banyak berkomentar Yang bukan bidangnya Dia cuma ahli filsafat Cuma berani ngomong Dia kalau berdebat sama saya Apanya Kata dia Nah disini Bahkan juga ada berita dari Kilat ya Bahas soal korupsi Dan lingkungan Hotman Paris tantang Rocky Gerung Beri pendapat dari segi hukum Dalil yang ngomong-ngomong Ya seperti itulah Jadi memang Perseteruan antara Rocky Gerung Dan Hotman Paris ini Ya gara-gara netizen mungkin ya Disini gara-gara netizen Ya apalagi juga Rocky Gerung Disini ya Kayaknya Tidak setuju ya Dengan pencalonan Gibran disitu Apalagi pada waktu Sidang MK Misalnya pada waktu lalu Disitu bahkan juga Banyak kritikan Rocky Gerung Kepada Hotman Paris disini Nah disini dari Kelat.com Pengacara kondang Hotman Paris Menantang seorang akademisi Rocky Gerung Untuk membahas keter Kaitan antara Kerusahaan lingkungan Dan juga korupsi Tandangan Hotman Paris Kepada Rocky Gerung ini Muncul saat Pengacara kondang itu Membahas masalah korupsi Timah yang merugikan Negara 271 triliun Awalnya Hotman Paris Melayangkan pertanyaan Kepada para profesor Hukum bidana Hingga akhirnya Menantang Rocky Gerung Namun Hotman Paris Menantang Rocky Gerung Untuk memberikan pendapat Berdasarkan dari Segegi hukum Hal ini Dikutip dari Kilat.com Dari akun Instagram Hotman Paris Awalnya ia melayangkan Pertanyaan yang ditujukan Kepada para profesor Hukum bidana Pertanyaan hukum Kepada para profesor Hukum bidana Ucapnya Langkas pengacara kondang Itu bertanya Berkaitan antara Kerusahaan lingkungan Hidup dengan Tindak bidana korupsi Apakah kerusahaan Korupsi hidup tergolong Sebagai tindak bidana korupsi Atau mengakibatkan Kerugian keuangan negara Termasuk dalam Definisi pengertian Kerugian negara Dalam undang-undang Perbendaharaan negara Tanya Hotman Nah pada waktu lalu Memang Kasus timah yang Ya ya katanya Merugikan 271 triliun Itu memang Terkait dengan Kerusahaan lingkungan Dan lain sebagainya Dan di total-total itu Yaitu kerugian negara Ditaksir 271 triliun Pertanyaannya Kok baru sekarang ya Padahal menurut saya itu Ya sudah lama sekali lah Menurut saya Hal itu Dilakukan Kalau menurut saya Tetapi kenapa Baru sekarang ini Apakah ada Oknum-oknum Di belakang kasus tersebut Menurut saya disini Ahli filsafat sangat bisa sekali ya Menurut saya Imbas tantangan dari Hotman Paris disini Akhirnya di Jawab oleh netizen Tetapi disini Ya Hotman Paris malah Menyebut Berbeda Jurusan Alias Dari segi Ilmu sangat berbeda Jadi Intinya tidak mau berdebat lah Kalau saya lihat dari Ucapan Hotman Paris Di Akun Instagramnya Nah dari sini Dari Datuk Rajo Selero Jangan debat sama Si manusia panas lah Kerjanya hanya jualan hukum Gak aja jualnya Sombong hakiki Ntar juga Jatuh lumen Demen Satu Otentasi Duit Satunya Integritas Tapi menurut saya Hotman Paris juga sangat bagus loh Pada waktu lalu juga Memberikan Tim hukum Gratis Kepada para orang Yang membutuhkan Ya itu menurut saya itu Juga Bagus Tetapi ya Setiap manusia itu Ada kelemahan Ada kelebihannya Begitu juga Roki Gerung Ada kelebihan Dan juga ada kekurangannya Apapun itulah Pada besok Siapapun Presiden Dan wakil Presidennya Supaya bisa Merealisasikan Semua program Dan janji-janji Kampanyenya Sehingga bisa dirasakan Manfaatnya langsung oleh Masyarakat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.